Nomor 13 Harga jeruk adalah 60 persen harga mangga Harga sebuah jeruk harga 60 persen dari harga mangga Kira-kira berarti menurutmu siapa yang lebih mahal anak-anak jeruk apa mangganya? Mangga Mangga lebih mahal karena mangga lebih enak Oh gitu ya Berikutnya harga mangga ternyata 1.200 lebih mahal Karena mangga 1.200 lebih mahal Bercanda-bercanda Ingat loh ya Lebih mahal Berarti ini selisihnya ya 1.200 lebih mahal katanya Oke sudah ada menjawab Matthew sudah menjawab Silahkan Ada lagi yang lain Ada Felita Sudah menjawab Ingat yang ditanyakan harga sebuah jeruk Sudah Ada lagi Baik kita lihat ya Nah begini Harga sebuah jeruk adalah 60 persen harga sebuah mangga Saya pakai ini lagi ya Pakai apa? Pakai batang lagi boleh ya Misalkan ini adalah manganya ya Mangganya ini adalah 100 persen Nah jeruknya 60 persen ya 60 persen itu berarti sekitar 6 persepuluhnya begini Nah ya Kalau kita ini berarti disini Adalah 60 persen Berarti sisanya berapa anak? 40 persen Iya enggak Yang 40 persen ini kalau saya pindah Yang ini namanya apa ya anak-anak? Namanya adalah Selisih Nah ngerti apa enggak? Ngerti ya? Dan selisihnya ini ternyata berapa? Ternyata adalah 1.200 rupiah Oke ada pertanyaan? Berapa persen itu tadi? Yaitu 40 persen selisihnya Maka yang ditanyakan berapa harga jeruk? Nah jeruk Ya Ingat jeruknya berapa persen anak-anak? Jeruknya adalah 60 persen Harga jeruk adalah 60 persen Karena yang diketahui adalah selisih Berarti yang diketahui adalah 40 Dikali dengan nilainya 1.200 Ada pertanyaan? Nah seperti perbandingan ya Perbandingan yang dicari Jeruknya kan 60 Perbandingan yang diketahui Yang diketahui kan 40 Ya dikali dengan 1.200 Maka coret-coret 12 dibagi 4 adalah 3 3 kali 8 berapa? 8 Nolnya adalah 2 Berarti 1 jeruk harganya 1.800 Ya Yang betul siapa aja? Sakifa Betul Karisa masih belum Felita Salah ya Kalau Matthew Betul Matthew Betul Nah Ngerti Apa? Ngerti apa anak-anak? Apa susah difahami Apa mudah difahami ini? Mudah Mudah ya Ingat-ingat ya Jadi kalau perbandingan Kita bisa pakai perbandingan ya Ingat-ingat kalau perbandingan itu saya Misalkan ya rumusnya Rumusnya perbandingan secara umum Ya Jadi misalkan adalah nilai dicari Sama dengan perbandingan Perbandingan dicari Perbandingan Diketahui Kali nilai Diketahui Nah ini adalah rumus secara umumnya Contohnya misalkan ini bisa kita pakai perbandingan Selisihnya 40 ketemu 1.200 Berarti yang diketahui adalah selisih Yang dicari adalah jeruk yaitu 60% Maka jeruknya adalah 60 per 40 Kalikan 1.200 ketemu 1.800 Ada pertanyaan? Tidak ada ya Ini untuk yang bawah Oke Kita lanjutkan Nomor 14 Dewi membelanjakan 42% uangnya Untuk membeli sebuah buku Dan 28% dari uangnya Untuk membeli sebuah bulpen Sisanya uang Dewi sekarang adalah 4.800 Berapa uang yang dimiliki Dewi mula-mula Kita pakai perbandingan lagi Bentar lagi ya Biar tambah ahli Oke Sudah ada yang menjawab Matthew Sudah menjawab Belita Sudah menjawab Elain sudah menjawab Elain sudah menjawab Berita Dari Pemalang Jawa Tengah Elain dari Surabaya Rafa dari Mojokerto Sudah menjawab Oke sudah Oke Empat orang yang sudah menjawab ya Nah Kita cek lagi ya Misalkan uangnya Dewi segini nih Lalu 42% Digunakan Untuk membeli sebuah buku Lalu 28% Digunakan untuk membeli Apa ini Membeli Bulpen Nah Bulpen Nah yang ini adalah sisanya Berarti sisanya berapa persen anak-anak 42 Tambah 28 Itu berapa 70 ya Berarti sisanya berapa sisanya 30% 30% Nah Ternyata sisa yang 30% Itu senilai dengan 4800 Yang ditanyakan Uang Dewi Mula-mula Uang Dewi Mula-mula Nah Uang Dewi Mula-mula itu berapa persen anak-anak 400% 100% ya 100% Karena uangnya masih itu 100% Karena yang diketahui sisanya Saya bandingkan dengan 30 Saya kalikan dengan 4800 Sehingga cara mencarinya 100 per 30 Kali 4800 Kenapa Koper 30 Karena yang diketahui Adalah persentase 30 Kenapa 100 100 adalah uang Dari mula-mula Kita lanjutkan Kita bagi Kita bagi Ya Adakah yang bisa dibagi lagi Ya 48 Kita bagi dengan Di 3 Berapa 16 16 Lalu nolnya ada berapa ini 3 ya 1, 2, 3 3 Jawabannya adalah 16.000 Ini ada Karissa Tapi Karissa belum tepat Ya Rafa sudah betul Elain Betul 16.000 Kemudian Velita Betul Meteo juga Betul Ya Bagus Kita lanjutkan Nomor 15 15% dari 5 per 6 bagian Adalah 18.000 Maka 35 Bagian Itu Adalah Siapa ini yang menjawab Sudah ada Matthew yang menjawab Nanti kemarin sudah dihitung dulu ya Silahkan nih Mungkin kemarin-marin sudah menghitung Ada Velita Ada Raisa Ayo Siapa lagi Kalau Raisa dari mana Raisa Dari Dari SD Negeri 16 Sumatera Barat Sumatera Barat Oh iya Raisa Sumatera Barat Raisa sama Karissa ya Yang Sumatera Barat ya Iya Oke Ya sama-sama Sanya Mungkin Nano ya Masih saudara dengan Raisa Si penyanyi Tidak ya Kita lanjutkan Nah ini ya 15% dari bagian-bagiannya ini Ya Saya anggap sebuah N gitu ya Maka Misalkan N Maka 3 5 bagian Berarti Yang ditanyakan adalah 3 per 5 Dikali N Nah N nya itu apa ternyata N nya itu bagaimana Ya berarti N nya belum tahu ya N nya belum tahu nih Yang diketahui Hanya bahwa Berarti ini kita simpan dulu sementara Bahwa 15% Dari 5 per 6 Dari Bagian Tersebut Adalah 18 ribu Ada pertanyaan sampai sini Arti N itu apa pak N itu adalah Apa Wakil dari bagian Daripada saya menyebutkan bagian Ya Atau satu bagian ya Satu bagian itu adalah nilai utuh Ya Jadi N nya itu nilai utuh Yang angkanya kita tidak tahu berapa Ada pertanyaan Nah ya Jadi N itu saya Saya wakilkan bagian ini Bagian ini atau satu bagian Baik kita lanjutkan Berarti 15% dari 5 per 6 Dari N Sama dengan 18 ribu Jadi kalau ini kita jabarkan Ini 15% itu kan 15 per 100 ya Kalau diseteranakan jadi berapa anak-anak 15% itu Pecahan biasanya 15 per 100 dibagi 5 Berarti berapa 3 per 3 per 20 ya Kali 5 per 6 Kali N Sama dengan 18 ribu Kalau begitu N nya Ya Nah itu 18 ribu Saya pindah nih 3 per 20 ke Kanan Jadi berapa anak-anak Karena disini perkalian menjadi pembagian ya Pembagian 3 per 20 Tapi karena disini pembagian pecahan Saya ubah lagi jadi perkalian Gimana caranya 18 ribu Dikali Dikali 20 per 3 Nah yang ini 5 per 6 Dengan cara yang sama Berarti menjadi 6 per 5 Ya Terus Mana yang bisa sederhanakan 18 dan 3 18 dan 3 3 sama 6 Terus mana lagi 20 sama 5 20 sama 5 4 ya Sehingga ini 6 Kali 6 Kali 4 Ya Berarti 36 Kalikan 4 Berapa 144 144 0 nya ada 3 Nah itu adalah nilai dari N Oke ada pertanyaan Berarti jawabannya Yang ini kita lanjutkan ya Berarti 3 per 5 Kita kalikan dengan 144 24000 Maka jawabannya adalah Berapa Berapa 8 6400 Berarti 144000 Kita kalikan 3 Nanti hasilnya kita bagi 5 Jawabannya adalah 86400 Nah Siapa saja dari kalian yang sudah benar Yaitu Oh ini ada yang menjawab L lain Tapi masih belum tepat ya Raisa Belum tepat Felita Belum tepat Matthew Matthew betul Ya jawabannya adalah Hey selamat Matthew Ngebut tangan buat Matthew Kelas 2 Kenapa Kenapa Saya jawab 144 Pak bagian 2 nya Tapi susah-susah Pak yang nomor 1 Yang kekalian Keraiannya Oh iya Oh iya Oh Felita tadi menjawab 144 ya Iya Memang N nya itu 144 Tapi yang ditanyakan adalah Nah ini 3 per 5 Dari 144 Jawabannya 86400 Ya Begitu anak-anak Yang ketemu 144 Kamu sebenarnya sudah menemukan Separuhnya Atau lebih dari separuh ya Lebih dari separuh pertanyaannya Tapi diingat pertanyaannya yang ini Oke Kita lanjut ya Terima kasih telah-susah